Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Silviana Astika Borutarigan dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang politik etis. Politik etis atau Trilogi Van Deventer atau Trias Politik Van Deventer adalah tiga asas balas budi yang diberikan oleh Belanda kepada Indonesia atas kritik dari seorang sosiolog Belanda yang bernama Van Deventer. Hal ini digunakan sebagai balas budi Belanda kepada Indonesia yang telah menyejahterakan kehidupan Belanda. Ada beberapa latar belakang dari politik etis. Di antaranya yaitu sistem tanam paksa memunculkan penderitaan rakyat Indonesia. Yang selanjutnya yaitu sistem ekonomi liberal tidak dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat. Yang selanjutnya yaitu Belanda memberi penekanan dan penindasan kepada rakyat Indonesia. Yang selanjutnya rakyat kehilangan tanahnya. Dan yang terakhir terdapat kritik dari kaum intelektual Belanda sendiri. Beberapa tokoh-tokoh Belanda yang mewarnai politik etis di Indonesia yaitu yang pertama ada Peter Brussov yaitu redaktor surat kabar The Lokomotiv yang ada pada tahun 1901 menulis buku berjudul The Ethic Course in the Coloniality atau tujuan etis dalam politik kolonial. Yang kedua ada Karel Frederick Hall yaitu tokoh yang banyak sekali membantu kaum tani di Indonesia. Yang selanjutnya ada Van Hollenhoeven yaitu tokoh yang memperdalam hukum adat pada beberapa suku bangsa di Indonesia. Yang selanjutnya ada Abendanon yaitu tokoh yang banyak memikirkan soal pendidikan penduduk pribumi. Yang selanjutnya ada Liv Goode yaitu seorang jurnalis yang banyak menulis tentang rakyat Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada Funcall yaitu tokoh yang banyak menulis tentang keberadaan pemerintahan India Belanda. Yang terakhir yaitu ada Doos Dekker atau Multatuli yaitu dalam bukunya yang berjudul Max Heveler berisi tentang kritikan terhadap pelaksanaan tanam paksa di Lebak, Banten. Baiklah yang selanjutnya kita akan membahas tentang inti dari trilogi van de Venter atau politik etis. Yang pertama yaitu ada irigasi. Irigasi yaitu memberikan dan memperlancar pengairan terhadap sawah dan ladang milik Belanda. Pada awalnya dimilai baik, namun Belanda kembali mengambil keuntungan dengan sistem tanam paksa untuk meningkatkan panen komoditas ekspor Belanda. Yang kedua yaitu adanya edukasi. Edukasi yaitu pemerintah Belanda menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat peribumi agar mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Namun Belanda memanfaatkannya dengan hanya mendidik kaum bangsawan agar nantinya dapat menjadi sumber tenaga ahli Belanda. Di sisi lain bangsawan terpelajar lain yang ingin merdeka menyatukan kekuatannya dan bertekad melawan Belanda. Yang selanjutnya yaitu ada transmigrasi. Transmigrasi adalah pemindahan atau pemerataan penduduk. Pemerintah Belanda mengusulkan perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya, khususnya di Pulau Jawa, ke daerah lain yang jarang penduduknya agar kependudukan lebih merata di Indonesia. Hal ini dimanfaatkan kembali oleh Belanda untuk memperluas area tanam ke berbagai wilayah. Namun di sisi lain para pemuda menjadi saling mengenal satu sama lain yang akhirnya menimbulkan rasa senasib sepenanggungan.